Sudarmi 40 tahun, mantan istri Purwanto 35 tahun, warga Dukuh Kalipucang, RT 02 RW 04, Desa Gedung Panteng, Kecamatan Sukorejo, mengaku tak menyesal membongkar paksa rumah senilai 300 juta rupiah yang ia bangun. Sikap kerasnya ini dipicu sakit hati atas tindakan suaminya Purwanto yang diduga berselingkuh dan memilih menceraikannya. Ironisnya pasangan tersebut sudah memiliki dua anak yang masih TK dan SD. Saat dikonfirmasi, Sudarmi mengatakan bahwa hubungan keluarganya ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Pasalnya menurutnya, di keluarganya dipicu ada orang tiga. Ujar Sudarmi saat menyaksikan proses pembongkaran rumah oleh sebuah ekskavator Kamis 3 Februari 2022. Sudarmi mengaku rumah yang baru selesai dibangun 2016 lalu itu jarang ditempati. Hanya saat lebaran saja, ia dan Purwanto bekerja di Jakarta. Terkait anak, ia mengaku hidup bersamanya di Jakarta. Pembongkaran rumah tersebut berdasarkan kesepakatan bersama. Diketahui sebelumnya rumah megah senilai 300 juta rupiah didukuh Kalipujang, RT 02 RW 04 Desa Gedung Banteng, Kecamatan Sukorejo dibongkar paksa. Ini setelah pasangan suami istri atau Pak Sutri, Purwanto 35 tahun dan Sudarmi 40 tahun, memilih bercerai akibat dugaan proselingkuhan yang dilakukan Purwanto. Sakit hati dihianati ibu dua anak yang berprofesi sebagai pedagang di Jakarta ini pun memilih merobohkan rumahnya sendiri. Ini laporan, jadi laporan tidak berjadah, tapi pada satu kali kemarin karena sudah ada kesepakatan, ya sudah, sudah tidak menampaknya kemauan dia. Yang penting tidak menimbulkan masalah yang menjadar ke yang lain-lain. Ini artinya keduanya sudah sepakat untuk pokokannya, Pak? Ya, sudah. Sekarang kan walaupun satu di Jakarta, satu di Pemrogo juga bisa kan. Facebook, WA, tidak ada kosong. Ketua saya membusikkan. Emang memang ini belum dipakai, baru jadi. Bang, tahun berapa, mbak? 2016. 2016. 2017.